Film diawali dengan memperlihatkan kawanan rubah yang masih tertidur lelap di pagi hari Kabut pun mulai menyingsing seiring suhu yang meningkat Sementara di tanah yang tandus menjadi medan perang antara Jerman dan Perancis Yang tentu saja dibantu oleh sekutu yang tak mengenal ampun Singkat cerita, di dalam parit Jerman, seorang tentara muda bernama Heinrich mendapat perintah untuk maju ke medan perang Sehingga setelah kehabisan amunisi, Heinrich menggunakan cakbulnya untuk membunuh musuh yang ada di hadapannya Namun akhirnya setelah berjuang sepenuh tenaga, Heinrich harus tewas di medan pertempuran tersebut Kemudian para tentara Jerman yang gugur dalam medan perang dikumpulkan dan akan dikuburkan masal termasuk Heinrich Sebelum itu, mereka yang masih selamat harus mengumpulkan seragam para tentara yang telah mati Dimana pakaian tersebut akan dicuci dan digunakan oleh generasi selanjutnya Di Jerman bagian utara, terdapat empat remaja berumur 17 tahun yang berhasil mendaftar sebagai tentara Empat remaja tersebut bernama Paul, Albert, Jaden, dan Ludwig Tak lama setelah mereka mendaftar, di dalam gedung para tentara baru mendapat arahan Serta motivasi oleh atasan Hingga setelah beberapa hari kemudian, seragam pun dibagikan Yang mana Paul mendapat seragam bekas dari Heinrich, tentara muda yang sebelumnya telah meninggal di ruang ganti Para tentara baru dengan bangga mengenakan seragam mereka Namun setelah beberapa bulan kemudian, para tentara muda tersebut mendapat tugas Yakni turun ke medan perang Mereka yang belum cukup tahu tentang perang, akhirnya tiba di markas Jerman Mereka pun harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki Karena truk yang membawa mereka akan digunakan untuk mengangkut para pasien Namun beberapa meter mereka berjalan, tiba-tiba sebuah ledakan terjadi Hal itu membuat atasan memerintahkan mereka semua untuk mengenakan masker pelindung dari gas beracun Sesampainya di parit Jerman, pertempuran antara Perancis tengah berlangsung Namun para prajurit yang baru saja tiba hanya diperintahkan untuk menguras genangan air yang membajiri parit mereka Tiga malam harinya, Paul serta Abot yang ditugaskan untuk menjaga melihat adanya pergerakan Paul yang bersiap dengan senapanya pun tiba-tiba Tidak, 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 Tidak! Saat pagi tiba, Paul terbangun dari pingsannya Dan melihat Jerman dibuat hancur oleh tentara Perancis Tak lama setelah ia bangkit, Perwira memerintahkannya untuk mengumpulkan kalung tentara yang telah mati Saat menyusuri, Paul tanpa sengaja menginjak kacamata milik temannya Hingga tak jauh dari kacamata itu, mayat Luntwing terkapar di atas lumpur Melihat rekannya telah gugur, ia pun tak bisa membendungkan kesedihannya Pertempuran yang ia alami berbanding terbalik dengan ekspresinya selama ini Satu tahun kemudian, tepatnya pada November 1918 Kantor pusat komando Jerman mendata para prajurit yang telah gugur di medan perang Lebih dari 40 ribu prajurit Jerman gugur hanya dalam beberapa minggu Seorang ajudan menyerahkan data tersebut kepada ketua delegasi Jerman, yaitu Magnus Dimana Magnus berencana meyakinkan para perwira Jerman bahwa perang yang mereka lakukan terlalu banyak mengorbankan nyawa Sementara itu, di wilayah okupusi Perancis, Paul dan Cat menuju ke sebuah rumah petani Untuk mencuri seekor angsa Hingga setelah berhasil melakukannya, mereka memasaknya dan memakannya bersama rekan-rekan lainnya Dan banyak nyanya Esokan harinya, truk membawa surat tiba di lokasi mereka saat ini Dimana Cat mendapat surat dari istrinya yang mengabarkan keadaannya di rumah saat ditinggal Cat pergi berperang Hingga malam harinya, mereka yang sebelumnya pergi bersama gadis-gadis desa pun menunjukkan sial yang ia dapat dari gadis-gadis Dari gadis bernama Xiaoyu Mereka pun secara bergantian mencium aroma wangi sial yang Frank dapatkan Karena bagi mereka, itu sangatlah berharga Karena keadaan yang memaksa mereka untuk tidak bertemu wanita Keesokan harinya, Paul serta kawan-kawan mendapat tugas untuk mencari satu kompi tentara baru yang dihadang oleh musuh Saat menyusuri hutan, mereka mendapati sisa-sisa ledakan yang sangat kuat Sehingga tubuh para korbannya tergantung di atas pohon Tak lama kemudian, mereka pun tiba di sebuah stasiun kereta api Saat mendeteksi bekas bom gas di sekitar stasiun, Paul menemukan setumbukan mayat tentara Jerman di sebuah ruangan Para tentara muda tersebut terjebak di sebuah gedung dan terlalu cepat membuka masker ketika diserang bom gas Hingga malam harinya, para delegasi Jerman dalam perjalanan untuk mengajukan genjataan senjata dengan Perancis Yang mana kedua belah pihak menjatuhalkan pertemuannya di lokasi yang dianggap netral Sementara itu, Jendral Fred Ritz selaku marskal belapangan kembali ke base camp Jendral Fred Ritz merupakan orang yang mengutus Magnus untuk perundingan gejataan senjata dengan Perancis Akan tetapi, sebelum ada kesempatan, Jendral Fred Ritz akan menggunakan seluruh militernya untuk menggempur Perancis Hingga setelah pagi didiari tiba, ketika para tentara tengah tertidur, tiba-tiba dibangunkan Juga ditugaskan untuk segera bersiap melakukan peperangan Belasan truk bersih prajurit Jerman dikerahkan menuju ke medan pertempuran Hingga setelah Fajar menyingsing, ratusan prajurit Jerman memenuhi sisi parit dan menunggu perintah selanjutnya Di bawah dinginnya suhu yang mencekam membuat Albert mulai menunjukkan gangguan mental Dengan mencium poter seorang wanita dan memajangnya di dinding parit Bersamaan dengan itu, Magnus, selaku ketua delegasi Jerman Meminta Marskal VOC sebagai Panglima Tertinggi Perancis Untuk menghentikan permusuhan di darat, laut, maupun udara Selama perundingan berlangsung Namun Forge malah memberikan catatan persyaratan gejatan senjata Tetapi ia hanya memberikan waktu selama 72 jam pada Jerman Untuk memenuhi syarat gejatan senjata tersebut Selain itu, selama 72 jam tersebut pertempuran akan tetap berlangsung Dalam catatan persyaratan, Perancis meminta Jerman melepaskan tanah yang telah diduduki Dan menyerahkan alat transportasi masal mereka Tentu saja hal itu mempertahankan Jerman Namun di sisi lain, kekuatan Perancis terus meningkat Dengan suplai 300 ribu prajurit Amerika setiap bulannya Bersamaan dengan itu, para prajurit Jerman yang berada di medan perang Mendapat perintah untuk bergerak maju Para jurit itu pun menerjang dinginnya angin dan pertempuran pun terjadi Akhirnya mereka pun berhasil masuk ke dalam parit pertahanan Perancis Dan membasmi penghuni yang ada di sana Namun naasnya, Perancis mengirimkan 3 tank tempur Yang seketika membombardir tempat tersebut Para sekutu tersebut menghabisi sebagian prajurit Jerman yang tertinggal Dalam kondisi yang semakin tertekan, tentara Jerman pergi meninggalkan parit Paul pun melompat ke dalam kawah bekas ledakan untuk berlindung Namun naasnya, tentara Perancis telah berada di bawahnya Tanpa pikir panjang, Paul pun mulai melakukan serangan Dan berhasil menikam prajurit Perancis tersebut Setelahnya, Paul pun mengecek keadaan dengan helmnya Yang ternyata snapper tentara Perancis masih bersiaga Bersamaan dengan itu, Paul menjadi merasa sangat berdosa Ketika melihat tentara yang ia tikam tak kunjung mati Ia pun menghampiri dan berusaha menyelamatkannya kembali Namun semua itu sia-sia Saat mengetahui jika tentara tersebut telah mengembuskan nafas terakhirnya Tepat saat Paul memeluknya Saat malam tiba, akhirnya Paul tersadar dari lelahnya Dan ia pun kembali ke markas seorang diri Malam itu, tentara Jerman mendengar kabar burung Jika perang akan segera berakhir Para tentara yang merindukan kampung halaman Mulai merayakan momen tersebut Sementara para petugas matis Masih disibukan dengan tentara Yang mengalami luka akibat perperangan Di antaranya ada Jaden Yang mengalami luka di bagian kaki Ia pun merasa jika kakinya akan hilang Dan hidup dengan penuh beban Kemudian ia memberikan sial milik Frank Pada Paul yang ternyata Frank telah meninggal Setelahnya Paul mencarikan makanan untuk Jaden Setelah berhasil mendapatkan jatah makanan Mereka pun mulai melahapnya Namun tanpa diduga Jaden melukai dirinya hingga tewas Kemudian Jaden membuat Kat dan Paul Semakin pesimis dengan nasib mereka Bersama dengan itu Pertemuan selanjutnya Antara delegasi Jerman dan Perancis Kembali dimulai Magnus menyampaikan pada Marskal VOC Bahwa Kaiser Jerman telah turun tahta Dimana kondisi dalam negeri Jerman Sangat rapuh dan belum stabil Tanpa basa basi Marskal VOC menyerahkan dokumen genjatan senjata Untuk mereka tanda tangani Setelah kesepakatan tersebut Genjatan senjata akan dimulai Dalam kurun waktu 6 jam Padnya pada jam 11 dan bulan ke 11 Hingga pada pagi harinya Berita genjatan senjata telah diumumkan Kat seolah tak percaya Jika penderitaan mereka akan segera berakhir Kemudian Kat pun mengajak Paul Untuk mencuri lagi di rumah petani Yang sebelumnya mereka lakukan Dalam perjalanan mereka saling bercerita Tentang rencana mereka setelah perang berakhir Hingga setelah tiba di rumah petani Paul kini mendapat giliran Untuk masuk ke tandang petani Untuk mencuri bebek Namun rencana tak berjalan Semulus biasanya Saat anak petani mengetahui Jika Paul tengah mencuri bebeknya Akhirnya mereka berhasil melarikan diri Dan hanya bisa mencuri telur bebek Yang seketika mereka menikmati bersama Setelahnya Kat pun pergi ke dalam Untuk buang air besar Tiba-tiba Paul yang mendengar suara tembakan pun Mencoba mengampiri Kat Yang ternyata telah tertembak Di bagian perutnya Ia pun segera membawa Kat Untuk segera kembali ke markas Setibanya di markas Paul pun meminta tenaga medis Untuk segera menolong rekannya Akan tetapi Sang dokter mengatakan Jika Kat telah meninggal Ketika genjata senjata Tinggal menunggu Hitungan jam saja Tak lama kemudian Para tentara senior dan tentara baru Ditugaskan untuk berkumpul di halaman Dimana Fredrich menegaskan para prajuritnya Untuk merebut parit Perancis Sebelum jam 11 siang Dan bagi para tentara yang menolak Akan dieksekusi saat itu juga Setelahnya barisan tentara Jerman Yang telah digiring Menuju medan pertempuran Untuk bertarung nyawa Di sisi lain Tentara Perancis Tengah bersantai di parit Sambil menikmati makanan Serta minuman mereka Bersamaan dengan itu Para tentara Jerman Bergerak dengan senyap Namun sialnya Tentara Perancis Mendeteksi serangan Senyap tersebut Dan Paul pun berhasil masuk ke parit Perancis Dan seketika berduel Dengan seorang perwira musuh Ketika mereka jatuh ke dalam bangker Tiba-tiba Jam pun akhirnya menunjukkan Pukul 11 Yang berarti gejatan senjata Telah dimulai Sementara Paul yang mendapat luka Di tubuhnya Mencoba keluar dari bangker Dengan perasaan yang sulit Dijelaskan Dan ternyata Perang benar-benar berakhir Dimana tak lama lagi Terdengar suara tembakan Maupun pengeboman Semua itu Terdengar sangat sunyi Saat ini Kemudian Tentara senior Jerman Memerintahkan tentara baru Untuk mengumpulkan Kalung prajurit Yang telah gugur Hal ini persis Dengan apa yang dilakukan Paul sebelumnya Tentara muda itu pun Mengambil kalung Paul Serta sial Yang diikatkan di lehernya Perang yang dimulai pada tahun 1914 Tersebut Berakhir pada November 1918 Yang menghasilkan Sebanyak 3 juta nyawa melayang Serta jutaan lainnya terluka Jutaan nyawa yang dikorbankan tersebut Hanya untuk Beberapa ratus meter tanah Tanah Beli dong 2M udah Dapet kontrakan anjay Kemudian dengan tewasnya Paul Maka cerita pun Tahap Oke terima kasih Untuk semua Yang telah menonton channel ini Karena channel ini Tidak rame Saya malas kayak gitu Oke guys Jangan lupa subscribe Jangan lupa komen Jangan lupa share Agar channel saya rame Saya sudah capek Ngedit terus Gak rame-rame guys Oke Jangan lupa makan See you next video Bye-bye Every time I come around Another bad boy town Got em like Ooh Ooh Can't make my love like Ooh Ooh Can't make another round Jump or look from me like Star Watch them hit the ground Got em like Ooh Ooh Bye-bye Bye-bye Bye-bye